Ini menurut opini aku ya, simple, berat, kelihatan kokoh dan solid dari tampilan bodi desainnya. Pada video kali ini, aku akan unboxingnya sekaligus memberikan kesan pertama aku. Untuk pertama kalinya, aku menggunakan Macbook 16 inch, ini yang versi M1 Pro, dan ini dengan dukungan SSD 512GB, RAM 16GB, memiliki dukungan 10 core CPU dan 16 core GPU, guys. Aku sih nggak tahu ya seberapa cepat ini Macbook. Dan kita akan coba unboxing aja langsung. Nah, ini dia guys, 16 inch M1 Pro. Gila berat banget nih Macbook. Oke, kita buka dulu aja. Nah, ini langsung ya pada bagian bawah bodinya, ada tulisan Macbook Pro. Ini 16 inch, cukup berat juga ya, cuma kelihatan banget nih, buat sisi bodinya solid banget. Nanti kita akan bahas. Dan buat kelengkapannya, teman-teman bisa cek, ada manual book, dan ada MagSafe chargernya, ada tambahan juga untuk aksesoris kabelnya, guys. Di sini dia USB Type-C, dan ini MagSafe 3. Jadi buat yang seri Macbook baru kali ini, Macbook M1 Pro atau M1 Pro Max, Apple mengambalikan ya buat MagSafe 3 ini. Jadi kan kalau kita nge-charge, kita bisa ngeliat ya indikatornya, apakah udah penuh atau masih dalam status charging. Dan jangan lupa ya, buat teman-teman di luar sana, yang baru menggunakan Macbook atau beli Macbook, ini teman-teman harus aktifkan ya beberapa fitur settingan pada bagian trackpad-nya. Kamu jangan masuk aja ke sistem preference. Lanjut pilih trackpad, dan pastikan ya di bagian point and click, scroll and zoom, dan more gesture, ini semuanya teman-teman checklist. Lanjut setelah bagian trackpad udah ke setting semua, teman-teman tinggal back aja, balik ke menu utama pada sistem preference. Lanjut pilih accessibility, ini kita setting buat 3 finger drag-nya. Jadi kalau teman-teman mau menggeser file, ini lebih mudah ya menggunakan 3 finger drag. Pilih pointer control, dan lanjut lagi pilih trackpad option. Di sini teman-teman tinggal hidupkan aja ya, buat enable dragging-nya, kalian checklist. Dan teman-teman ubah nih, yang without drag lock-nya, teman-teman klik, dan pilih 3 finger drag. Nah, paling cuma kayak ini ya, buat settingan di trackpad-nya. By the way, buat teman-teman yang nanya, kak berapa sih ya harganya, baik itu ya Macbook 14 inch, atau 16 inch. Teman-teman tinggal cek aja ya, link pembeliannya, aku udah taruh semua pada kolom deskripsi. Oke guys, ini ya kesan pertama aku, menggunakan Macbook 16 inch. Yang pertama pada bagian layarnya ya, ini memang untuk bezel-nya lebih tipis. Dan kalau teman-teman lihat, di sini ada tambahan baru ya, pada bagian layarnya. Apple menghadirkan notch ya, untuk pertama kalinya, pada display Macbook. Dan kalau teman-teman nanya, apakah nanti akan mengganggu, kak? Kalau kayak kita lagi mungkin nonton, lagi mungkin kerja ya, dengan tampilan notch-nya. Teman-teman nggak perlu khawatir ya, buat tampilan notch display-nya, ini berbeda seperti iPhone guys. Jadi ketika teman-teman menjalankan set aplikasi program, ini dia nggak akan terganggu ya, buat tampilan display-nya. Karena untuk notch-nya sendiri, ini dia terletak pada bagian menu bar-nya. Jadi ini sama sekali nggak mengganggu ya, buat kebutuhan teman-teman kerja. Apakah nanti bakalan kepotong layarnya, kena display-nya ini yang bagian notch. Ini nggak sama sekali. Lanjut ke bagian keyboard-nya ya. Ini kalau aku lihat layout keyboard-nya, sepertinya agak mirip ya, seperti Apple Magic Keyboard, Apple Smart Folio Keyboard, dari mulai layout keyboard-nya, tata letaknya. Ini ya mirip banget deh guys. Dan sensasi ketik keyboard-nya, ini masih tetap sama ya, seperti M1-nya. M1 yang pertama kali rilis. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan ya, pada bagian keyboard-nya. Ngomongin di sensasi ketik-nya ya. Apple juga menghilangkan ya, touch bar pada bagian keyboard ini. Baik yang 14-inch maupun 16-inch-nya. M1 Pro dan M1 Pro Max sama sekali nggak menggunakan touch bar. Dan masih sama ya, menggunakan Magic Keyboard untuk tipe model-nya. Jadi ini sih harusnya ya, udah membenahi beberapa isu yang terjadi ya, pada generasi Butterfly 1, Butterfly 2, yang sering error ya, papa ngetik keyboard-nya. Lanjut ngomongin trackpad-nya, ini sih gede banget ya. Mengingat juga 16-inch, ya cukup wajar ya, kalau trackpad-nya selebar ini. Jadi mungkin buat kayak aku ya, nanti buat kebutuhan editing video, harusnya oke banget ya. Jadi nggak terlalu kayak sempit banget gitu, buat ngedrag-nya, geser kiri-kanan. Ini sih oke guys, ngomongin trackpad-nya sebesar ini. Dan buat speakernya, ini terletak pada bagian kiri-kanan keyboard-nya. Jadi ini sih desainnya mirip ya, seperti 15-inch pada umumnya, di bagian kiri-kanan, sebelah keyboard. Kalau ngebahas dari tampilan body design-nya secara keseluruhan, ini terlihat solid banget ya. Solid, kuat, powerful. Cuma berat juga guys, ini yang 16-inch. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini kan sebenarnya, dengan tampilan body design seperti ini, balik lagi ya, seperti old MacBook-nya, Macbook yang 17-inch. Ya seri-seri lama, juga kurang lebih desainnya seperti ini guys. Cuma dia sedikit lebih besar ya, dan ini dibikin sedikit lebih slim aja. Seri overall ini bener-bener mirip banget, seperti Macbook zaman dulu ya, old desainnya. Dan di sini kita akhirnya ya, kembali lagi, menggunakan MagSafe Charger 3. Jadi teman-teman bisa mengetahui nih, pada saat charging, apakah udah full 100%, warna hijau, dan warna orange, status nge-charge. Lanjut pada bagian kirinya, memiliki 2 dukungan USB Type-C, dan 1 port jack audio, 3,5mm. Dan pada bagian kanannya, dilengkapi oleh 1 port HDMI, USB Type-C lagi, dan 1 HDMI card guys. Ini sih penting banget ya, ngomongin buat HDMI, dan port buat card reader-nya. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana, yang cukup aktif, ngerikan menggunakan kamera ya, mirrorless, atau apapun itu. Ini teman-teman gak perlu lagi ya, beli-beli converter USB Type-C, USB Hub, kamu tinggal colekin aja langsung, ke Macbook ini. Walaupun sebenarnya, kita tetap masih butuh aja ya, ini converter dari USB Type-C, menurutnya model Hub-nya, karena kan kebanyakan, buat yang harddisk eksternal, ini masih menggunakan USB Type-A-nya, jadi ya mau gak mau ya, teman-teman tetap harus menggunakan converter ya. Cuman mungkin teman-teman gak perlu beli, yang sampai komplit banyak banget, yang all-in, kan lumayan cukup mahal ya harganya. Teman-teman bisa beli yang single port aja nih guys, dari USB Type-C, ke USB Type-A-nya, ini harganya lebih murah dan terjangkau. Dan pada bagian bawah bodinya, ini memiliki 3 ventilasi, buat sirkulasi udara. Yang pertama pada bagian paling atas, ini dekat engsel hingnya, dan kiri kanan nih guys, untuk bagian bawahnya ya, kiri kanan, ini sih sepertinya buat lubang udara dia ya, jadi biar gak terlalu panas, cepat overheat, segala macem. Apple juga meng-upgrade, buat dukungan kameranya, ini aku lagi ngetes, buat buka FaceTime, ini sih jernih banget guys, Full HD 1080. Cuman yang sangat disayangkan ya, ini sih kenapa Apple gak menghadirkan, fitur center stage di Macbook ini. Coba ya Apple menambahkan kameranya, ditambahin fitur center stage, mengingat harga Macbook ini juga udah, overpriced banget ya menurut aku, mahal banget. Dan balik lagi ya, ngomongin di kualitas kameranya, kamera buat teman-teman video call, kan lagi cukup aktif ya, buat saat-saat ini, meeting online lah, segala macem. Ini bener-bener bagus banget ya, hasil kameranya. Detail, jernih, dan minim banget ya, isu buat noise segala macem. Ini sih oke banget guys, buat teman-teman melakukan kebutuhan online. Kamera oke, sekarang kita akan ngetes, buat speakernya ya, katanya sih speaker di Macbook 16 inch ini, keras banget ya, kita akan tes dulu aja, buka YouTube. Wah gila, suara speaker paten banget. Oke guys, sebenernya cukup sekian dulu aja ya, ini kesan pertama aku, ngeliat tampilan body design Macbook 16 inch. Untuk depannya, aku akan tes pake dulu aja ya, buat tes pake editing, tes pake buat main games, dan beberapa fitur tambahan lainnya, pada versi M1 Pro ini. Jadi secara keseluruhan, ngomongin di tampilan body designnya, ini menurut opini aku ya, simple, berat, keliatan kokoh ya, dan solid, dari tampilan body designnya. Dan keliatan banget ya, ini tuh bener-bener apa ya, bener-bener laptop, buat kerja berat ya, professional work. Dengan tampilan body design juga, walaupun memang sedikit tebel ya, kalau teman-teman lihat, ini tebel. Cuman ini keliatan kokoh ya, dan gak ringkih, seperti kalau kayak Macbook M1, kayaknya keliatan kayak agak ringkih ya, kecil, tipis, cuman kalau ini sih bener-bener keliatan solid banget guys. Oke, mungkin cukup itu dulu aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. sub indo by broth3rmax